Hai, bersama saya dengan Yuni. Kali ini saya akan membahas tentang body lotion. Biasanya saya membahas tentang makeup atau sekilas tentang skincare. Nah, kali ini saya membahas body lotion. Saya ini orangnya nggak begitu telaten pakai body lotion setiap hari. Padahal kulit saya itu termasuk kering. Dan bahkan kadang-kadang gatal-gatal di sekitar betis ya. Jadi, karena suka garuk-garuk itu ada ruang-ruang. Tambah di garuk malah tambah parah. Nah, waktu itu saya pernah beli yang namanya body lotion dari Laura Mercier. Ini dia. Bisa di zoom. Ya, ini ada empat macam ya. Buangnya beda. Ini. Eh, jatuh. Ini ada empat. Ini karena ini ada waktu itu koleksi akhir tahunnya kalau nggak salah ya. Mereka mengeluarkan satu set yang terdiri dari empat macam wangnya. Ada yang fresh fig yang ini. Lalu ada lagi yang krem de pistache. Almond coconut milk. Dan yang terakhir itu Amr vanille. Nah, ini saya beli karena waktu itu saya pernah baca review katanya bagus sekali ya. Memang sih pas saya buka jar-nya ini harum banget ya. Harum banget. Dari saya nggak begitu sering beli body lotion. Tetapi dari semua yang pernah saya pakai ya, ini paling wangi ya. Ini wangi banget deh. Malah kayaknya pengen pengen makan ini aja nih, kremnya aja. Soalnya ini ada pistache, ada coconut milk. Mungkinnya gerget. Mungkinnya gerget gitu loh. Banginya. Cuman, the downside-nya itu di kulit saya yang kering malah kok kurang begitu melembabkan ya. Jadi, jadi saya nggak, karena juga saya nggak rajin pakai tiap hari. Jadi malah jarang dipakai gitu loh. Ini aja jar-jarnya masih penuh gitu loh. Jadi iya tinggal. Ini aja. Nganggur di lemari. Terus lagi, karena memang kandungan parfumnya tinggi, mungkin kulit saya juga agak sensitif ya. Karena suka gatel-gatel. Malah kurang cocok ya. Yang ada kandungan parfumnya. Jadi buat kalian yang pengen cari-cari body lotion itu, pilih-pilih ya. Apalagi yang kulitnya sama-sama kayak saya. Kering gitu dan agak sensitif. Kayaknya sebaiknya dihindari deh. Yang punya kandungan parfumnya tinggi. Atau sama sekali yang parfum free. Soalnya nggak cocok buat kulit sensitif. So, saya agak menyesal membeli ini karena merk Laura Mercier ini mahal ya. Ini sebenarnya tulisannya bukan body lotion, cuman Laura Mercier Body & Bath. So, ini nggak bakal saya pakai lagi. Mungkin saya akan kasih ke anak gadis saya ya. Daripada bikin kulit malah tambah gatel. Mendingan nggak usah. Jadi, so far saya kadang-kadang kalau butuh melembabkan kulit, saya lagi pakai ini. Dari Nature Republic ya. Kayaknya banyak yang sudah tahu ya. Ya, Aloe Vera 92%. Apalagi sekarang sudah menjelang musim panas ya, musim peralihan. Tapi cuaca sudah agak panas. Ini bisa cooling down kulit kita kalau lagi benar-benar kering. Terus wangi banget ya. Wanginya wangi natural ya. Nggak kayak yang tadi Laura Mercier itu seperti. Bukan seperti, tapi memang ke tarah sekali itu benar-benar chemical. So, so far begitu saja review singkat saya mengenai Body & Bath atau Body Lotion dari Laura Mercier. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.